Intro Kepala bagian penerangan umum Divisi Umas Polri, Kombes Pol Aset memastikan bahwa zat radioaktif yang ditemukan di rumah pelaku SN adalah ilegal karena tak memiliki izin. Hingga berita ini turunkan, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mencari tahu alasan keberadaan zat radioaktif di lokasi tersebut. Petugas polisian menduga bahwa temuan zat radioaktif di rumah milik SM memiliki jenis yang sama dengan zat radioaktif Kasiung 137 yang ditemukan di lahan kosong di kawasan perumahan Batang Indah. Beberapa hari lalu, pihak pekerjaan baktan dan pemiliki ini telah melakukan upaya peruliaan di sebuah milik pegawai baktan. Nama berarti pemiliki ini, misalnya ada di masker ini yang bersatukan mahasisih program aktif di lokasi tersebut. Dan akan memiliki asal program aktif di lokasi tersebut. Kemudian, bahan kimia yang dilakukan di masker ini merupakan bahan kimia yang dilakukan dari wakti CS 137. Sebagai titangan guru, kemudian setelah ini dilakukan pemeriksaan secara laporan di Batang, kerjasama dengan salah satu perusahaan yang merupakan bagian dari Batang untuk kegiatan penyelidikan selanjutnya. Di mana dalam perusahaan ini juga merupakan bagian dari Batang yang bertugas untuk mendisposal radioaktif. Radioaktif termasuk juga radioaktif CS 137. Jadi, dengan ikan, itu update untuk berkacai dengan penemuan jadwal FCS 137 yang ada di Anggara Selatan. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.